Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhammad Iskandar telah dipilih sebagai calon wakil presiden, Cawapres, dari bakal calon presiden, Anis Baswedan. Sejumlah tokoh pun buka suara. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh disebut-sebut sebagai salah satu orang yang menjodohkan Anis Cak Imin sepihak. Anis dan Cak Imin pun diusung menjadi pasangan untuk pemilihan presiden 2024 dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPB. Atas hal ini, Surya Paloh pun buka suara. Saat ditemui di Nasdem Tower, Jakarta, Kamis 31 Agustus 2023 Surya Paloh akhirnya buka suara. Titik, menurut dia bukan tidak mungkin pasangan Anis Cak Imin melaju di Pilpres 2024. Surya Paloh juga menegaskan Cak Imin bukanlah orang baru di ranah perpolitikan di Indonesia. Bahkan dia mengungkapkan hubungannya dengan Cak Imin sangat dekat. Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, buka suara terkait duet Anis Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Jak Imin, untuk Pilpres 2024. Jokowi juga merespons perpecahan Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang digawangi Partai Nasional Demokrat, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Kenggati demikian, Jokowi membenarkan telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 1 September 2023 sore. Menurut Jokowi, itu hanya pertemuan biasa. Meski begitu, Kepala Negara Unggan membeberkan detail pembahasan yang dilakukan dengan Surya Paloh. Namun, dia memastikan tidak ada pembicaraan mengenai kabar bakal calon wakil Presiden Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar yang bakal mendampingi bakal calon Presiden Anis Baswedan. Sebelumnya, Anis harusnya berpasangan dengan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY. Namun karena keputusan Surya Paloh terpaksa gagal. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya. Terima kasih telah menonton.